Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys P-Chain Mall ya teman-teman ya P-Chain Mall Akan mempersiapkan peluncuran MyNet Barter tertutup-tutup P-Chain Mall ya teman-teman ya Jadi peluncuran MyNet Barter tertutup P-Chain Mall ini akan diluncurkan Pada Pukul 21 ya teman-teman ya Nanti malam ya teman-teman ya Karena ini update-an di Twitter P-Chain Mall ini baru 2 jam yang lalu Kalian bisa tengok sendiri disini ya teman-teman ya Ruang Twitter Dalam 12 jam Setel pengingat disini Nah teman-teman Kalau kalian ingin mengikuti acaranya Ya nanti malam ya teman-teman ya Kalian tinggal klik aja ini ya Yang ada tulisan setel pengingat ini ya teman-teman ya Nah disini di Twitternya Kami senang bertemu para perintis di seluruh dunia Nantikan acaranya Detail tentang peluncuran Barter MyNet terlampir PCM akan dibahas Nah itu ya teman-teman ya Jadi kalau kalian ingin mengikuti beritanya Dan apa saja yang akan dibahas Kalian silahkan ke Twitternya P-Chain Mall Kemudian kalian Cari yang ada tulisan setel pengingat ini ya teman-teman ya Nah kemudian disini juga ada update-an ya teman-teman ya Ada update-an Perintis dapat melihat perjanjian pengguna P-Chain Mall Yang dipublikasikan di aplikasi dan media P-Chain Mall kami Nah ini ya teman-teman ya Semua tim aplikasi Pai dipersilakan Untuk bertukar ide dan referensi Kami tertarik untuk menjalin kemitraan Yang bersahabat dengan semua tim aplikasi Pai Nah ini ya teman-teman ya Kalian bisa Lihat sendiri disini tampilannya seperti ini P-Chain Mall User Agreement Atau perjanjian disini ya teman-teman ya Nah untuk lebih jelasnya Kalian bisa klik link ini ya teman-teman ya Link ini kalian klik ya Kalau kalian ingin melihat apa isi dari perjanjian di Aplikasi P-Chain Mall nanti ya teman-teman ya Coba kita lihat dulu ya Jedir Oke ya sabar sebentar oke Nah tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman ya P-Chain Mall User Agreement Nah jadi untuk lebih jelasnya Supaya mudah kita pahami Ini kan bahasa Inggris ya teman-teman ya Coba kita Terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia ya Jedir Oke kita tunggu sebentar Nah ini Sudah Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nah disini Perjanjian pengguna P-Chain Mall Tanggal pembaruan terbaru 3 Januari 2022 Oke kita bahas ya teman-teman ya Kita kulik Apa isi dari perjanjian ini ya teman-teman Platform P-Chain Mall Didedikasikan untuk mall blockchain Termasuk Namun tidak terbatas pada bisnis barang atau jasa Transaksi asa dan lain yang terkait Selanjutnya disebut sebagai layanan Untuk kemudahan deskripsi platform P-Chain Mall disebut sebagai Kami atau bentuk lain dari kata ganti orang Pertama yang berlaku dalam perjanjian ini Oke kita terus dulu ya teman-teman ya Situs web Situs web ini dikembangkan dan dibangun Berdasarkan kebutuhan ekologis jaringan Pai Untuk kenyamanan berekspresi jaringan Pai Dia akan disebut sebagai Pai nanti Pai browser adalah aplikasi rantai blok Pai Nah ini ya teman-teman ya Ini bahasanya enggak celimet ya Karena ini memang bahasa Inggris Tapi Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Jadi kata-katanya agak acak-acakan ya teman-teman ya Oke jadi intinya disini Pai browser itu adalah Rantai blok Pai Kemudian siapapun yang menggunakan Pai browser Untuk mengotorisasi nama akun Pai Untuk masuk ke platform P-Chain Mall Dapat didaftarkan secara otomatis Kemudian menjadi pengguna P-Chain Mall Nah ini ya teman-teman ya Jadi kalau kalian ingin mengakses P-Chain Mall Kalian bisa juga melalui Pai browser ya Nah untuk kenyamanan lebih Pengguna disebut sebagai Anda Atau bentuk lain yang berlaku dari kata ganti orang Kedua Anda dan kami secara bersama-sama disebut sebagai kedua pihak Dan secara individu sebagai satu pihak Ya benar ya teman-teman ya Kemudian pengingat penting Dengan ini kami mengingatkan Anda Harap simpan akun Pai Anda dengan benar Jika Anda kehilangan akun Pai Anda Itu berarti Anda juga kehilangan akun Anda di platform P-Chain Mall Nah ini ya teman-teman ya Jadi simpan akun Pai Anda ya teman-teman Maksudnya kita jaga akun kita Jangan sampai hilang ya teman-teman ya Terutama HP-nya juga Nah itu kalau HP-nya hilang ya ribet juga ya teman-teman ya Kami tidak akan meminta Anda Untuk mengisi kata-kata sandi akun Pai Anda Dan tidak akan mengumpulkan kata sandi akun Anda Nah maksudnya di sini teman-teman Nah P-Chain Mall ini tidak akan meminta perasa sandi Perasa sandi akun kita ya teman-teman ya Kemudian platform P-Chain Mall dikembangkan dan dibangun Berdasarkan kebutuhan ekologis jaringan Pai Ketika Anda masuk ke situs web ini Juga berarti Anda telah menyetujui perjanjian pengguna dan kebijakan privasi Pai Oke kemudian Platform P-Chain Mall menggunakan aset digital Pai Atau Pai yang gratis untuk masuk atau menambang secara gratis Di aplikasi Pai sebagai perantara pertukaran barang atau jasa Di Pai browser Sebelum Anda menggunakan layanan P-Chain Mall Anda harus memahami apakah layanan yang disediakan oleh Pai Network Atau penggunaan Pai Network untuk menyediakan layanan adalah ilegal Menurut undang-undang yuridikasi Anda atau tidak Jika itu ilegal harap patuh hukum yuridikasi Anda Oke kita terus saja ya teman-teman Karena ini terlalu banyak ya teman-teman Oke nah di sini Ada pengingat lebih lanjutnya ya teman-teman Nanti kalian baca sendiri aja ya Untuk linknya kalian langsung aja ke twitternya P-Chain Mall Internasional ya teman-teman Nah di situ ada di postingannya ya Kalian klik aja linknya Kemudian kalian bisa pahami dan Baca ya teman-teman ya Oke nah di sini ada peraturan umumnya ya teman-teman ya Peraturan umumnya ada perjanjian pengguna nih Kemudian kita lihat lagi di sini ada keterangan Sebelum menggunakan layanan yang disediakan oleh Valtom P-Chain Mall Anda harus membaca perjanjian ini dengan cermat Nah itu ya teman-teman ya Jadi sebelum Anda menggunakan aplikasi Atau web P-Chain Mall ini Kalian harus baca dulu ya teman-teman ya Perjanjiannya ini ya teman-teman ya Setuju atau tidak ya itu terserah Anda ya Kemudian kita lanjut lagi ya teman-teman ya Setelah Anda login di platform P-Chain Mall Dari browser P Anda akan berhasil Mendaftar sebagai pengguna P-Chain Mall Jika Anda menggunakan layanan yang disediakan oleh kami Dengan cara apapun yang diizinkan oleh platform Anda dianggap telah sepenuhnya memahami Menyetujui dan menerima semua syarat Dan ketentuan berdasarkan perjanjian ini Nah ini ada keterangannya lagi dalam keadaan di bawah ini Nama pengguna P-Chain Mall sama dengan nama akun Pai Anda Nah itu ya teman-teman ya Jadi nama-nama kalian di akun Pai Network Dengan nama pengguna P-Chain Mall harus sama ya teman-teman ya Kemudian kami tidak akan memberikan layanan apapun kepada siapapun Yang bukan pengguna terdaftar P-Chain Mall Nah itu ya Kemudian lagi Anda mengakui bahwa Anda telah mencapai usia 18 tahun Nah jadi kalau di bawah usia 18 tahun gak bisa ya teman-teman ya Kita lanjut lagi ya teman-teman ya Anda berjanji bahwa semua komoditas atau asat yang terlibat dalam transaksi Anda Di P-Chain Mall diperoleh dan dimiliki secara sah oleh Anda Oke ya teman-teman ya Jadi biar gak lama kalian baca sendiri aja nanti ya Kemudian disini ada modifikasi perjanjian Oke kita scroll lagi Disini ada pendaptaran ya Cara pendaptarannya nanti kalian baca disini ya Kemudian disini ada layanan Kemudian di bawahnya lagi ada apa lagi ini Kita lihat-lihat ya teman-teman ya Oke jadi untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri aja langsung ya Jadi biar gak ribet Biar gak kelamaan ya teman-teman ya Karena pegel juga ini ya Mulut kalau mau ngebaca ini ya Oke kita scroll terus Oke nah disini ada Pembatasan dan pembebasan tanggung jawab Kalian baca sendiri aja ya Biar gak kelamaan Oke kita scroll lagi Nah disini ada hak kekayaan intelektual Kalian baca aja nanti ya Kemudian disini ada perlindungan informasi Kemudian kontrol ekspor Kemudian disini ada transfer Divisibilitas Kemudian tampak agen Abstein Judul Hukum yang berlaku Pemberlakuan dan Interpretasi perjanjian Kemudian teknologi blockchain Penjual tunduk kepada aturan berikut Oke gini kalian baca sendiri aja nanti ya Oke ya teman-teman ya Saya rasa ini saja dulu informasinya ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Jadi untuk lebih jelasnya Supaya kalian lebih paham Kalian nanti baca sendiri di Twitternya Pichen Mall ya teman-teman ya Oke ya Sekian saja informasinya kali ini ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton